Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil terbaik, fundamentalnya keren banget Rutin bagi dividen, yield 7-8%, rasio utang rendah, valuasi pair dan PBV yang masih menarik Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Ada satu saham kecil yang jarang dibahas, tapi cukup menarik Kenapa? Total asetnya hanya 9 triliun, tapi mereka bisa menghasilkan penjualan sebanyak 18 triliun Saham ini juga konsisten bagi dividen setiap tahun dengan yield sekitar 7-8% Dari sisi laporan keuangan, saham ini punya lamba yang tumbuh, utang yang rendah, dan rasio yang baik Selain itu, valuasi yang ditawarkan juga masih menarik dan belum mahal Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini Pertama, aset EPMT punya aset 9,77 triliun di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 9,21 triliun Artinya, aset perusahaan naik 0,56 triliun atau 6,08% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 9,77 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 2,88 triliun Artinya, 29,48% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,57 triliun atau 24,68% Selain persediaan, ada juga aset tetap Dari total aset 9,77 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 1,49 triliun Artinya, 15,25% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,04 triliun atau 2,61% Kedua, laibilitas EPMT punya laibilitas 3,1 triliun sampai 3 bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, laibilitasnya berjumlah 2,65 triliun Artinya, hutang perusahaan naik 0,45 triliun atau 16,98% dalam satu tahun ini Nah, dari total laibilitas 3,1 triliun Perusahaan punya utang usaha pihak berrelasi sebanyak 1,91 triliun Artinya, 61,61% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak berrelasi Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,09 triliun atau 4,95% Selain utang usaha pihak berrelasi, ada juga utang usaha pihak ketiga Dari total laibilitas 3,1 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 0,72 triliun Artinya, 23,23% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,25 triliun atau 53,19% Ketiga, ekuitas EPMT punya ekuitas 6,66 triliun sampai 3 bulan 3 2021 Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 6,54 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,12 triliun atau 1,83% Nah, dari total ekuitas 6,66 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 6,19 triliun Artinya, 92,94% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,13 triliun atau 2,15% Keempat, pendapatan EPMT punya pendapatan Rp18,81 triliun sampai 3 bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah Rp16,86 triliun Berarti, pendapatan perusahaan naik Rp1,95 triliun atau 11,57% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok pendapatan EPMT punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp16,68 triliun Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah Rp15,08 triliun Berarti, biaya pokok pendapatan naik Rp1,6 triliun atau 10,61% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba EPMT mampu menghasilkan laba sebanyak Rp0,67 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp0,43 triliun Berarti, laba perusahaan naik Rp0,24 triliun atau 55,81% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan EPMT punya ROI 13,52% dengan NPM 3,59% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DAT 46,64% Rasio ROI dan DAT perusahaan ini sangat menarik dengan angka yang berada di atas rata-rata industrinya Tapi, dari sisi NPM, terlihat rasionya agak kecil Artinya, perusahaan hanya mempunyai margin laba bersih yang kecil dibandingkan total penjualannya Kedelapan, valuasi Saham ini punya PR 7,67 kali dan PBV 1,04 kali Valuasi perusahaan masih menarik dengan PR di bawah 10 kali Selain itu, PBV-nya juga masih di angka 1 kali dan cukup menarik untuk dipertimbangkan lebih jauh Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya Satu, total aset naik karena saldo persediaan yang bertambah Dua, peningkatan laibilitas berasal dari kenaikan utang usaha Ketiga, peningkatan laba berasal dari saldo laba Keempat, laba bisa naik 55% karena terjadi kenaikan pendapatan melebihi biaya pokok penjualan Kelima, rasio ROI dan dari perusahaan ini menarik, tapi tidak dengan NPM-nya Keenam, valuasi saat video ini dibuat masih layak untuk dipertimbangkan Demikian analisa singkat saham EPMT berdasarkan laporan Keuangan Triwulan 2 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Sebagai informasi, EPMT merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book analis report Triwulan 3 2021 Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam Berlaporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual Mungkin e-book ini bisa membantu Untuk info pembelian, silakan wik aku nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan Desktop Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Bagi penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih